Bukan rahasia lagi kalau nama orang Vietnam agak susah diucapkan terutama oleh lidah orang Eropa seperti Tuong, Tran, Pam, Duong, dan lain-lain Bagi para pekerja wisata di Hanoi, hal ini tentu menyulitkan untuk berkenalan dengan turis yang datang di tempat mereka Untuk itu, kebanyakan orang hotel atau pemandu mempunyai nama alias supaya mudah bagi para tamu memanggil mereka Vietnam adalah negara komunis di mana 90% warganya akan menjawab tak beragama bila ditanya Tetapi uniknya di hampir semua rumah di Vietnam mempunyai tempat sembayang dan banyak kuil budaya yang tersebar di setiap lokasi atau kota Nguyen menjadi sangat populer karena populasi orang Vietnam yang besar dengan jumlah penduduk Vietnam mencapai puluhan juta Hal itu membuat nama Nguyen menjadi sangat umum Chai Ruoi adalah hidangan yang terdiri dari krustasia berupa cacing ruoi yang dicampur dengan tepung dan bumbu-bumbu lain kemudian digoreng Saat berjalan di Hanoi, Vietnam sebaiknya agar waktu pada setiap saat terutama saat hendak berjalan menyeberang Karena meski kita sudah terbiasa melihat lalu lintas yang kacau di Indonesia tetapi setberada di Vietnam Kondisi lalu lintasnya 10 kali lebih kacau dari di Indonesia Banyak sepeda motor yang suka menyerobot jalan atau melawan arus bahkan hingga naik ke trotoar Trung Vietlon adalah telur bebek yang telah dierami hingga embryo bebek masih hidup di dalamnya Telur ini kemudian diolah dengan cara digoreng atau direbus Meskipun dianggap aneh oleh beberapa orang Ini adalah hidangan yang paling populer di Vietnam Angka 4 dihindari Karena dianggap membawa sial Karena bunyi 4 dalam bahasa Vietnam menyerupai bunyi chat yang berarti mati Karena itu di banyak tempat termasuk hotel dan gedung bertingkat angka 4 sering dihindari Sup cacing bumi adalah hidangan yang populer Cacing bumi diambil dari akar ponkelapa dan dimasak menjadi sup yang lezat dan bergiji Wilayah etnis minoritas di pegunungan utara Vietnam terutama di daerah sekitar Sapa dan Lao Chai Terdapat pasar cinta Ini adalah tradisi budaya unik dari suku-suku etnis seperti suku, Hmong, Yao dan Dao di daerah tersebut Pasar cinta adalah acara sosial yang diadakan pada akhir pekan atau hari libur tertentu Di mana pemuda dan pemudi dari berbagai desa datang bersama untuk bertemu, berkenalan, dan mencari pasangan hidup Tradis ini memiliki akar yang dalam dan memainkan peran penting dalam budaya dan sistem pernikahan suku-suku etnis di daerah itu Penyembahan lumba-lumba di daerah Mekong yang dipercaya sebagai makhluk yang melindungi nelayan dan membawa keberuntungan bagi masyarakat setempat Beberapa orang Vietnam percaya bahwa memotong rambut pada hari Minggu bisa membawa sia Ada cafe telur unik Yang menyediakan kopi robusta Vietnam yang khas dengan lapisan busa kuning telur, susu manis, dan adakalanya mentega Rasanya unik dan menggugah selera Terdapat terowongan cuci di dekat Ho Chi Minh City Terowongan ini memiliki sistem terowongan yang rumit yang digunakan oleh tentara Vietnam Utara selama Perang Vietnam Sebagai tempat persembunyian, tempat tinggal, dan rute komunikasi Ada festival TED, yaitu festival tahun baru Vietnam Merupakan salah satu perayaan paling penting yang jatuh pada akhir Januari atau awal Februari Perayaan ini berlangsung selama beberapa hari dan diisi dengan tradisi, makanan khas, dan pesta kembang api Di beberapa desa, nelayan, dan komunitas terdapat desa terapung yang unik Seperti di Teluk Halong, di mana orang-orang hidup dan berdagang di atas perairan Orang Vietnam dikenal sebagai pecinta kopi Minum kopi di tepi jalan adalah kebiasaan yang sangat umum Anda akan menemukan banyak warung kopi sederhana di sepanjang jalan atau trotoar Yang diisi dengan penduduk lokal yang menikmati kape atau kopi dalam suasana yang santai Topi konus yang dikenal sebagai non-la adalah simbol khas Vietnam Topi ini sering dikaitkan dengan petani yang bekerja di sawah Makan menggunakan sumpit tunggal adalah hal-hal yang biasa Seperti di banyak restoran atau pedagang kaki lima Saat berbicara dengan teman atau keluarga, orang Vietnam sering menggunakan gerakan tangan yang sangat ekspresif Untuk menekankan pesan atau ekspresi emosi Di daerah pedesaan, terdapat tradisi unik Tradisi unik yang disebut sawing, di mana orang-orang menyelam di sawah yang ditanami padi Untuk membersihkan lumpur dan memastikan tanaman tumbuh dengan baik Di beberapa desa, di daerah pegunungan Vietnam Terdapat tradisi kuno untuk mendekorasi rumah-rumah dengan tulang hewan yang mati Sebagai bagian dari kepercayaan spiritual Meskipun makan anjing tidak umum di seluruh Vietnam dan dianggap kontroversial Tapi beberapa wilayah di negara ini memiliki tradisi kuliner yang mengkonsumsi daging anjing Tarian Lyong Vietnam atau tarian naga sering disuguhkan di beberapa festival atau perayaan Tarian ini, dipercaya, dapat membawa keberuntungan Anda mungkin melihat banyak kiosk potong rambut sederhana di trotoar di Vietnam Praktek ini, umum di kalangan warga lokal dan para penata rambut akan menggunakan cermin kecil yang digantung di leher pelanggan Untuk memudahkan pemotongan Bermain gasing adalah salah satu permainan tradisional yang masih populer di Vietnam Gasing tersebut berukuran besar, terbuat dari kayu yang diukir dengan indah Beberapa nama keluarga di Vietnam sangat umum seperti Nguyen, Trang, Ly, dan Pam Nama-nama ini digunakan oleh banyak orang Vietnam Dan seringkali Anda akan menemui orang dengan nama Marga yang sama Kebanyakan orang Vietnam suka memiliki kulit yang cerah, jadi mereka menutupi tubuh mereka sepanjang hari Hot da dieu adalah telur burung unta yang dirami dan biasanya diolah menjadi hidangan rebus atau digoreng Sedangkan cacung adalah minyak yang diambil dari serang ke air tertentu yang disebut cacung betel Minyak ini digunakan sebagai bumbu untuk hidangan seperti saus ikan untuk memberi rasa unik dan kaya Saat datang ke Vietnam, Anda harus siap mental karena di banyak warung pinggir jalan-jalan kecil Sampai dibuang langsung ke bawah meja Baru-baru ini, untuk mengatasi fenomena ini, para pemilik warung mulai memasang tong sampah khusus Beberapa pria Vietnam harus mengatasi kebutuhan buang air kecil hampir di mana saja di jalan yang seringkali mengejutkan turis Sekitar 100 tahun yang lalu, bagian utama kecantikan wanita Vietnam adalah gigi hitam Alasannya adalah gigi terlindungi dari kejahatan dan bahaya, sedangkan gigi putih itu kasar Banyak orang di Vietnam mencoba menunjukkan status mereka dengan cara yang sederhana Yaitu kuku jari kelingking biasanya panjang, tetapi sangat jarang semua kuku di tangan sangat panjang Vietnam memakan hampir semua hewan, seperti kelelawar, tikus, kadal, buaya, kura-kura, ular, hingga embryo telur Namun makanan yang paling umum adalah nasi dengan berbagai cara memasak Pada saat yang sama, orang Vietnam menyukai rasa manis dan hampir semua hidangan ditambah gula dari susu hingga daging Istirahat siang di Vietnam adalah pukul 12 siang hingga jam 1 siang Saat istirahat, sebagian besar toko tutup dan pekerja kantoran tertidur di kursi berlengan atau berbaring di kantong tidur di lantai Kebanyakan orang Vietnam bangun pukul 5 atau 6 pagi dan punya waktu untuk melakukan banyak hal sebelum makan malam Terima kasih telah menonton!